Pemirsa 15 partai politik mengganti bakal calon legislatif DPRD Provinsi Jambi terdiri dari 41 orang dengan kategori diganti dengan caleg baru atau faktor pindada apil namun menariknya partai gelora justru melakukan pengurangan bacaleg KPU Provinsi Jambi menerima 41 ajuan penggantian bakal calon anggota legislatif atau bacaleg DPRD Provinsi Jambi pada masa pencermatan rancangan DCT 24 September hingga 3 Oktober 2023 lalu Farul Rozi anggota KPU Provinsi Jambi mengatakan 41 orang yang diganti kategorinya memang diganti dengan caleg baru atau faktor pindada apil 41 bacaleg yang diganti tersebut berasal dari 16 partai politik peserta pemilu yakni PKB sebanyak 2 orang, Gerindra sebanyak 1 orang, PDIP sebanyak 2 orang, Golkar sebanyak 2 orang Nasdem sebanyak 2 orang, PKS sebanyak 6 orang, PKN sebanyak 6 orang Hanura sebanyak 2 orang, Garuda sebanyak 1 orang, PAN sebanyak 3 orang, Demokrat sebanyak 3 orang, PSI sebanyak 2 orang, Perindo sebanyak 4 orang, P3 sebanyak 4 orang, dan Partai Umat sebanyak 1 orang Farul menambahkan hanya ada 2 partai politik yang tidak mengajukan penggantian bacaleg yakni Partai Buruh dan Partai Gelora Namun menariknya, untuk Partai Gelora justru ada pengurangan bacaleg yang mundur atau pindah ke partai lain tapi tak diganti oleh Gelora, sementara itu jika direkapitulasi keseluruhan perubahan yang dilakukan termasuk dalam pergantian nomor urut, perubahan nama, penambahan gelar total ada sebanyak 105 perubahan Saat ini KPU tengah melakukan verifikasi terhadap ajuan-ajuan yang dilakukan oleh partai politik tersebut hingga 18 Oktober 2023 Pencermatan DCT yang berakhir tanggal 3 Oktober yang lalu Kami dari KPU Provinsi Jambi sudah menerima dari partai politik nama-nama yang melakukan pengganti calon, bakal calon gelislatif untuk di Provinsi Jambi Tercatat paling tidak ada 41 nama yang mengusulkan untuk mengganti nama dari 41 ini Langkah berikutnya adalah kami melakukan proses verifikasi administrasi terkait tentang berkat-berkas caleg pengganti yang sudah diajukan oleh setiap partai politik Nanti sampai sebelum proses penetapan DCT tanggal 3 November 2023 yang akan datang Seri Junia Putri, Jek TV, melaporkan